Intro Desper kembali hadir bersama saya Yen Yusra dan kali ini kita akan mengunjungi kantor seolah satu game developer di Bandung Agate. Seperti apa sih isi kantor dari Agate? Yuk ikuti liputan saya berikut ini. Terima kasih dan dengan Pera ya? Saya dengan Pera, saya disini sebagai perwakilan PR Manager di Agate Tapi sebelumnya nih kalau mau jalan-jalan harus diganti dulu ya? Harus ya? Guest only? Disini kita sengaja menyediakan channel disini supaya lebih terasa homemade Ada berbagai macam size lagi? Warnanya yang macam-macam lagi Oke jadi Agate mau berlakukan ini ya? Iya sama nih seperti saya Dan yang lain juga sama Diperlakukan nggak pakai alas kaki di dalamnya gitu Kita sekarang ada di mana nih Fel? Di lobbynya Agate Disini ada informasi sekitar Agate Kalau ini yang di sebelah kirinya yang paling atas itu logo terbarunya Agate Kalau disitu kan ada Agate Games, level up, dan holding Nah kalau yang itu lebih ke gamesnya disini Jadi kalau yang Agate Games itu lebih ke tinggi Kalau yang level up itu lebih ke tinggi Holdingnya itu lebih ke team supportnya Oke gitu Kalau yang di tengah ini lebih ke ikonnya kita Ini yang? Sama kayak jaketnya Pera? Iya sama ini yang namanya Mela Oke namanya siapa? Mela Oke Kalau yang di sini informasi seputar jumlah-jumlah programmer Bisa ya marketing dan lain-lain Tapi yang ini updateannya untuk 2017 Oh Jadi sekarang masih belum di update lagi lah ya jumlahnya Nah kalau untuk usianya disini dari 16 sampai 40 Yang 16 itu lebih ke megang Oh Kalau yang 40 nya itu mungkin lebih ke seniornya juga Iya Kofonernya Oke Terus ada terdatanya tuh jomblonya Kenapa? Jumlah jomblonya Iya karena disini jenernya Oh Ini ada perbandingannya ya Kalau yang female nya itu lebih ke 20 Kalau yang male nya itu 72 Jadi disini kalau ada male yang masuk Baru pertama kali kerja lah ya Ada peperangan sesuatu lah ya Kayak gitu Kalau aku lihat desainnya minimalis Tapi menarik ya dengan lampu-lampu chandelier Alak-alak yang lucu dan wallpaper Iya Dari segi konsep desainnya agaknya seperti apa sih? Kalau kita disini lebih ke playful lagi sih Biar anak-anak lebih terinspirasi lah yang mau bikin game yang menarik gitu Aku lihat sebelah kanan ada ruang meeting Ini ada ruang meeting utamanya kita Oh ini ruang meeting utama Ya Kayaknya lagi ada di sini Totalnya berapa sih ruang meeting disini? Disini ada sekitar 4 ruang meeting Dan berapa lantai? Tiga lantai Wow Kita udah di lobby mau lihat ke dalam ya Mau lihat terus Oke Nah Abis dari lobby Kita sambung ke ruangan yang namanya playground Oke Kalau disini Oh ini namanya playground Iya Sengaja dipakein karpet-karpet yang hijau nih Biar tapaknya lebih enak lah ya Sedap dipandang gitu kan hijau hijau Yang sebelah sana Dikasih tau dulu Ini ruangan untuk yang Team Serious Game Serious Game Serious Game itu bisa dibilang B2B nya kita Jadi mereka ngejain project emang yang buat klien Biasa game edukasi, ada yang advertising, marketingin suatu brand lah Digabung jadi satu ya? Sekalian dengan engineering juga? Nah biasa mereka itu singlenya atau duduknya itu per kelompok Based on game yang lagi mereka kerjakan? Oke Jadi udah ada artisnya, udah ada programmernya Udah ada masing-masing Jadi gak usah nyari-nyari lagi Eh sini, sini, sini Oke Ini aku lihat ada library ini Ini fungsinya apa buat lucu-lucuan aja Apa bener dibaca nih? Ini sebenernya buku-bukunya para co-founder-nya kita Oh Jadi co-founder-nya kita itu waktu awal banget dibanguni Algate Baca itu kan sempat yang namanya agak goyang nih Gara-gara mereka gak tau yang namanya pengetahuan tentang bisnis Oke Tau nya cuma bikin game doang ya? Tentang bikin game, industri game gitu kan Artisnya lah IT-nya lah Mereka diharuskan membaca buku-buku ini Oke Kalau misalnya mereka gak baca di denda Oh Gitu Ini koleksinya ya? Kurang-kurangnya seperti ini Dan di atas itu masih banyak banget Oh Di sebelah kiri aku lihat ada game jadul nih Oke Kalau yang ini dinamainnya Kaleng susu sih Oh Kenapa? Jadi ini bisa dilihat bentuknya itu Dari kaleng Dan kayak botol susu aja Tempat susu Jadi kotak susu sih lebih gitu Ini Dulu tuh kita pakai buat Event pertamanya Agate Oh Event pertama Agate? Oke Namanya Indonesia bermain Tahun berapa tuh? Aduh aku hidup Aduh lama banget ya pokoknya Jadi ini Bersejarah lah ya Iya makanya Tapi gamenya emang bukan game bikinan Agate Oke Cuman alatnya aja yang dari Agate Iya Ini aku lihat ada Icon Dua ikonnya ini ya Oke Ini Ali dan ini Moda Oke Nah mereka ini Dari game Anak Soleh Kita disini punya game edukasi Oke Gitu Dan ini mereka ya? Dan ini salah satu Ya karakternya lah Oke Kita udah ke lantai satu Terus lanjutnya ke lantai dua ya? Oke yuk Kita langsung naik ke atas aja ya Sebelah kanan ada ruangan lagi Ini kan ruangan apa nih Feb? Nah kalau yang di bawah itu kan ada ruangan kita Khususnya meeting yang formal Kalau yang ini meetingnya yang informal lah ya Oh Namanya mezzanine Jadi posisinya duduk-duduk di bawah Oke Nah di sebelah kiri ada ikon lagi nih Ini si melak Oh ini yang melaknya ya? Oke Jadi melaknya ini emang banyak warnanya ya Tadi kan biru ini hijau Oke kita langsung ke atas lagi Suasanya beda lagi nih kalau di atas Gak terlalu ada karpet-karpet ya Feb? Gak ada Gak ada Kalau yang di sini lebih kasih lihat foto-foto informasi yang Teman-teman Memorinya lah Agate gitu Oke Ini dari ada yang paling atas itu co-foundernya kita Oh Terus ini ada Shini waktu kemarin di majalah SWA Oh Selama penghargaan Wow Yang ini waktu kita di netisi Oh oke Pokoknya semua kegiatannya Agate Iya Sebelah kanan aku lihat lagi ada library lagi nih Rak-rak buku nih Ya itu juga sama Itu juga koleksinya para co-foundernya yang tadi Oke Nah Kalau yang di sebelah sana itu tim DTC-nya kita Ini dia nih? Oh oke Tim DTC-nya itu lebih ngerjain yang untuk game-game midcore Kesual Jadi kayak Mungkin kalian ada yang pernah dengar Bumbu Cinta buat yang cewek Oh oke Atau mungkin ada yang tau Juragan Terminal Itu yang bisa di sebelah sana Dan ini sama kayak tadi di bawah Masing-masing tim tuh udah komplit gitu ya? Iya Kita per-group menyelesaikan produknya udah masih ngasih gitu Oke Kalau untuk yang di belakang kamu itu ruangan PIC Oh Tapi kita biasanya disini bilangnya ruangan Sultan Luang Iya Harusnya itu kita sediainnya buat CEO-nya kita gitu Tapi jarang disini juga Iya ternyata Mas Ariefnya pengennya ya bergabung sama mereka yang bawah Iya biasanya sih gitu Oke jadi ini lantai dua Tempatnya tim Tim untuk yang ditusi Oke sekarang kita langsung ke bawah aja ya Langsung ke bawah aja ya Sip yuk Karena di bawah banget ya Iya di bawah Dan ini kita biasa taro nya buat anak-anak yang lagi ada tujungan Atau mungkin kalau kita juga ada acara biasa disini ngubung-ngubung anaknya Terus kalau setiap harinya kita disini juga harus sediain makanan Jadi makan siangnya mereka biasanya juga disini Disprovide sama AKT Iya sama ada Oh oke Jadi fokus di kantor ya Kemudian ekolnya juga ada locker-locker Iya yang di sebelah sana itu ada locker Jadi kalau anak-anak disini ya istilahnya kalau numpang mandi lah ya Mereka bisa mandi disini dan taruh bareng-bareng disitu Di sebelah situ tuh ada toilet Emang disini ngajiin Sediain ada air panasnya Oh my god teruang Jadi mereka bisa mandi disini Oke terima kasih ya Fella sudah ngajak jalan-jalan dari sosial kantor AKT Terima kasih juga Ternyata dari lu tuh senatunya ke kira Senatunya di dalamnya sampai tiga lampa ya Terima kasih banyak ya Fella ya Thank you ya sudah datang Oke Itu dia tadi jalan-jalan kita ke kantor AKT di Bandung Saya Yeniusra pamit Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax